karena ini sudah semester 4, program FISIM sudah punya karena kemarin dipartai pengukuran besar buktik di kasar luka digital sudah kita gunakan sekarang di teori, rangka luka digital juga digunakan karena kita gunakan di partiknya cuma waktu buktik hari saya lebih banyak menggunakan simbol bukan IC kalau dilihat itu dia tidak ketemu simbol itu simbol itu hanya di data sheetnya di dalam realnya dia akan seperti di mirip semua contohnya ini, saya akan tampilkan yang dulu yang sebelah sini jangan masuk nanti kalau yang ini sudah jadi ini ya di download modulnya di portal karena materi saya ada portal video nanti atau software saya kirimkan lewat Google Classroom karena dia portal terbatas kita pertama ini menggunakan gerbang dasar ini bentuknya seperti ini simbolnya kalau dalam praktiknya nanti dia kita lihat tapi dikasih seperti ini cuma nanti dikasih letaknya ini seperti ini semua mau or begini juga bentuknya disininya yang berbeda ini 7400 ini kan NEM ini pabrik juga LS ini ada suaknya disini kalau suaknya disitu berarti kita lihat dari atas kaki kirinya 1 kalau kita balik disini kaki kirinya disini ke atas suaknya kaki kirinya 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini 14 berarti 8nya sempat 8 16 mulai 1 sampai 8nya disini, 9 bawahnya 6 dari atas seperti ini nanti makanya disimulasi nanti kita buat yang IC karena IC langsung kakinya juga gambar tapi nanti kakinya dan ininya simbol jadi duanya dibuat nanti kalau kita karena nanti kita sampai UTS ini masih online kalau UTS ini kemungkinan kita offline kita praktekkan nanti ini yang seperti ini kita ketemu ini ini hanya untuk melihat oh kaki satunya dimana dimana yang kaki satu oh input ini kaki berapa yang kita hadapi ini nah kabelnya nanti sambung kemana power yang mana kalau ini harus dikasih power kalau simulasi yang bentuk IC juga gak kasih powernya kita kasih gak dikasih sama nanti harus dikasih powernya nah seperti itu nanti makanya disimulasinya tadi Germantum semuanya segerbang or duluan ya or duluan semuanya ini ya disini Germant N ya Germant N 7408 ya 7408 nah disimulasinya kita buka ini ini or yang 742 sambil n dulu ya n ya n ya n ya nah yang pake simbol udah biasa kita gunakan di apa di kuliah sudah digunakan n ya n ya n ya nanti kamu harus buat dua-duanya karena nanti waktu kita clap udah terbiasa n ya ini kan n itu ya ada 4 disini kan kita ambil waktu pertama 7408 ini kan ada 4 A, B, C, D yang kan ada 4 ini nah ini dia di IC mulai kelari kelari ke ini ambil di mana lama TTL juga ini kan TTL yang ini ya yang ini ini yang kode ada IC-nya oh ini gak lengkap tadi-gak jangan disini oh ini malah satu nah ini nah dari yang yang belakang IC gitu ya nah itu dia simbol IC-nya yang disampilkan kalau yang ini tidak ini simbol dari Germa N, Germa Or, Germa Nor kalau ini bentuk IC-nya nah ini tanggal yang tiga ini angkap 7408 tanggal 7408 ini tetap satu nah kita bentukkan nanti disini dia kalau disini ya nanti baru yang satu yang besarkan yang cukup satu artinya yang sama ini sama ya PCC ini saklar ya ambil yang besarkan ini dia 7408 ini ada nih kaki satu ini kaki satu kaki dua kaki tiga sampai tujuh delapannya ke sini 9, 10, 9 kaki satu itu adalah input untuk gerbang N pertama kaki dua input gerbang N ke pertama kaki tiga output jadi semuanya sebelah kiri kalau gerbang kan gak kirinya sambil sekalian untuk gerbang keduanya ya sebelah kirinya input sebelah kanannya output input ya input ini input ini input input kedua output ini untuk AC gerbang keduanya input pertama input kedua gerbang keduanya nah yang ke sini kebalik tadi kan input input output input input output ini yang ketiga kebalikannya output dulu baru input output yang keempat input yang keempat keempat kemudian ini ada ground PCC ini gak perlu disambung kalau disini dalam praktek harus PCC-nya ke kita 5V DC ground-nya harus kita ke ground kalau gak gak kerja kalau disini dia sama mau disambung sama seperti ini ini gak pakai power ini juga ground sama PCC-nya tidak boleh disambung kebalikannya nanti dengan JKV flop JKV flop disimulasi harus supaya ditoggle berarti dia berubah setiap datanya flop berarti J dan K-nya dikasih nilai 1 atau 5 flop tetapi kalau dalam praktek boleh dilepas usah disambungkan ke 1 tapi jangan ke 0 lepas aja tapi kalau disimulasi dilepas dia tidak kerja ada kerja sedikit disini ground-nya gak kita samung sama PCC-nya dikerja tapi kalau dalam prakteknya harus kalau gak dari mana dipower-nya nah ini dia yang kita jadi gunakan ini gunakan ini baru masuk ke perpadaan sama ini baru saya lihatin contohnya ini yang sudah kita rangkai nah makanya kalau disini nanti kalau ada gerbang 4 gerbangan cukup 1 IC tapi kalau ini simbol ya 4 gerbang N 4 simbolnya atau di insect lagi disini makanya boleh ABC ini kan ABC ini mana 4 ya ABCD disini cukup 1 karena dia ke-1 ke-2 pertama ini output 3 4 5 output 8 output 9 10 input 11 output 12 13 ini PCC ini 4 ini IC yang kita lihat dari atas 1 sampai 7 ini 8 sampai 14 kalau dia 16 1 sampai 8 ini 9 nanti tidak semuanya PCC itu dibawa seperti ini ini punya ujung ini punya bawah ini punya tengah-tengah makanya selalu pakai di atas tidak selalu yang input seperti ini 2 input 1 output 1, 2, 3 nya output nanti malah ada output dulu baru input ini baru kembali ini yang kita nanti kita buat kalau ini gunakan seperti ini kalau yang seperti simbol kita sudah berkali-kali gunakan simbol ini dia untuk 1 input ini yang hanya 1 ini yang pakai IC ini yang pakai 1 1 jadi saklarnya 1, 2 output yang ke-3 ini dia kan semuanya sebelah kiri ini juga sebelah kiri ini sebelah kanan ini kan enggak masih input sebelah kiri output kan kalau urutannya normal input kiri output kan ini terlantung kakinya ini yang sesuai dengan IC makanya dua-duanya dibuat supaya nanti waktu kita tolet tidak kaget lagi kalau ini terus nanti tolet ketemunya begini ada 4 gerbang N nanti kita ambil 4 IC masih ada kecuali simbol simbolnya harus 4 ini dia di dalam itu ada 4 kalau dilihat data sheet nanti ini wujudnya aslinya fisiknya isinya ini yang 4 nanti ini yang nanti ada lagi yang kebawah ini yang N 1, 2, 3 n kan kaki 1, kaki 2 kaki 3 output kaki 4, kaki 5 kaki 6 output kaki 8 output 9, 10 input 11 output ini wujudnya ini kita nyamukasi ini harus ke 5 volt ini harus ke 5 volt tidak semuanya nanti ada yang di tengah-tengah tidak tidak sama 1, 2, 3 output nanti ada 1 output dulu 2, 3 nya input makanya kita selalu lihat data sheet nanti dalam praktek disifikasi data sheet ini yang kamu buat nanti yang 4 ada 7 gerbang itu dulu nanti baru kita rangkaian itu gabungan dari pada ini ini untuk nanti kita persiapkan ke lab terbiasa kalau 5 baru 2 5 simbol kalau 5 baru 2 sampai 8 tetap 2 kalau disini 8 harus tambah 1 simbol tambah 1 gambar kalau disini tidak 1 gerbang ditambah tidak perlu tambah karena 1 AC lebih dari 1 ini ya kemudian baru dimasukkan ke dalam tabel tadi tabel yang sudah disediakan ini yang latihan percobaannya 7408 dimasukkan jika A nya 0 B nya 0 apa 0 itu 5 volt ini 5 ini 0 0 volt masukkan ke sini ke sini ada 7 tidak salah saya kira karena ini belum ditambahkan eksklusif 0 kemudian kalau ini sudah ini kan ada rangkaian ada gerbang dibuatkan tabelnya nah nanti setelah ini yang ini dulu minggu ini nanti baru minggu depannya dibuat tugasnya ini kan seperti ini ini kalau simbol kan tetap 2 ya 2 gerbang 0 2 gerbang N 1 gerbang 0 1 gerbang O tapi kalau yang AC tidak 1 AC untuk N 1 AC 0 tetap 2 AC 0 tapi dengan 3 AC 2, 2, 4 2, 3, 4 5, 6 karena ini dibuatkan tabel kebenaran ini rangkaiannya kombinasi input 0, 0, 1 kita dibuatkan tabel kebenaran outputnya kalau 2 itu tidak tiru ini A, B inputnya tip outputnya selain itu dari hasil yang berikutnya ada 3 sama N 2 berarti 1 AC kalau gerbang tetap ya 2 gerbang N 1 gerbang O 1 gerbang O kalau ini kalau AC 1 AC N 1 AC OR 1 AC 5 cuma inputnya 3 lihat lagi di kuliah kalau 3 input apa A, B, C urutannya harus kombinasi benar dari 0, 0, 0 0, 0, 1 ini kan kombinasi benar 0 0, 0, 0 1, 1, 1, 1, 1, 0 1, 1, 1, 3 1, 2, 0, 1, 2, 3 yang 3 juga gitu nanti 0, 1, 2, 3 sampai 7 yang 4 sampai 14 jadi ada yang 4 tabelnya dibuatkan seperti liat-liat supaya apa dibuat urut binat seperti ini supaya tidak ada yang supaya ada yang kelupaan jangan sampai ada yang kelupaan dan kalau kelupaan kan berarti ada yang double kalau 2 kan 4 kalau 3 kan 8 kalau inputnya 4 kan 16 gak pasti kan jadi kalau ada yang double kalau ada yang lupa pasti ada yang double kalau enggak berarti dia gak lengkap bukan 4 berarti kurang dari 4 atau kurang dari 8 kurang dari 16 makanya dia harus kita urut kalau kita urut seperti binat 0 sampai 4 sampai 3 untuk 4 input untuk 2 input 0 sampai 7 0, 0, 0 3 berarti ya 3 digit sampai 1 1, 1, 1 untuk 7 atau untuk 4 input ada 16 0, 4 kalian 0, 0, 0 sampai nanti 1, 4 kali 1 sampai 16 sampai 15 1, 1, 1, 1 itu sudah pasti kalau ini kan cuma 1 input berarti 2 0 atau 1 ini nanti ya berarti dia sudah pasti kita bahwa tidak ada yang tertinggal dan tidak ada yang double tapi kalau kamu ajak boleh nggak Pak saya maunya setinggu saya maunya 0, 1 di atas dibawahnya 0, 0 dibawahnya 1, 0 baru 1, 1 baru 0, 0 boleh tapi nanti kalau 4 gampang bisa dicek yang mana yang lupa kalau lebih tempat report urut seperti ini jika kita disimalkan disimalkan 0 1, 2, 3 kalau 3 juga 0, 0, 0 kemudian 0, 0, 1 0, 1, 0 0, 1, 1 kemudian 1, 0, 0 sampai nanti 1, 1, 1 jadi 0 sampai boleh nggak cek boleh asal semuanya terlaku report ngeceknya 1, 2, 2 cek lagi boleh nggak katakan 0 0, 1, 2 oh ada semua tapi kalau urut kan gampang kelihatan ya 1, 2, 3 itu kenapa kalau diurut seperti ini desimalnya kalau kita disimalkan urutnya desimal desimal dia urut 1, 0 sampai 3 0 sampai 7 0 sampai berapa dia tadi 16 15 15 15 sampai 32 berarti kebaikan 31 urutan seperti itu nanti urutan urutan sudah saya terima sebelum ini saya tinggalkan dulu lihatkan dulu nanti kan sudah bisa untuk 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 melakukannya terpisah dari kemarin cuma beda ini ya yang isi ya yang tadi yang 2-nya disini tadi yang isi ya sama CTL kalau yang gerbang yang isi lihat ini nanti berbeda yang punya kamu oh berada disini oh ada satu malah ini itu ada satu kalau ini nanti dia bergantung isinya kalau 4 ABC kalau nanti kalau nanti ini kan ABCD E masih ada E kalau dia sama ya ini dia input output satu dua input output tiga input output empat input output enam ini ini gerbang N satu satu nol 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 satu yang simbol dari gerbang Nol ini yang menggunakan simbol IC dari gerbang kalau gerbang Nol sama juga semua nanti disini kan ya sama kalau dua ini salah satu satu nol 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 satu nol nol satu 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 kembang lainnya saya tampilkan ini semua nanti kemudian N udah R udah not dulu nol 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 ini dia 7 4 sama ini dia 6 sama Jika dia 0, sama 0, harusnya 1 malah. 1, ini yang pakai simbol, ini yang pakai simbol IC-nya. Sama ya. Kemudian, 9 dulu, baru 0. Masih sama urutannya ya. 1, 2, 3. 0, 0, 1, 0, 1. 0, 0 ya 1 ya. Kembalikan dari N. N dia 0. 0, 1. 1, 1 dia berapa? Kembalikan dari N. 1, 2, 3. 1, A, 1, B, output ini. Kemudian, R tadi, 0. Ini sama ya. Cuman di sini dia terbalik. Kaki 1, 2, input, output-nya. Yang ke-3. Kembalikannya. Outputnya yang satu dulu. Kaki yang ke-2 dan ke-3 input. Output lagi. Ke-4, 5, 6. Kalau ini dia input dulu. Kalau ini output, baru input. Tadi kan input, ini output dulu. Kembalikannya. 8, 9 input. Jadi kebalikannya tadi. Makanya harus dilihat. Kalau ini kan tidak. Lanjut kelihatan. Sebelah kiri input. Yang 2 ini input. Ini output. Kalau ini lanjut kelihatan. Oh, ini input-nya nih. AB-nya di sini. Ini nggak. Harus dilihat. Tidak terlamanya. Kalau dia 3, 1, 2, 3. 1, 2 input, 3 output. Tidak. Ini malah dia 1 output, 2, 3. Kalau ini kan yang ini. 1, 2 input, 3 output. Ini juga nih. Kalau ada 1 ya. Kalau ada 1 input, 1 output. Yang berarti dia Y ya. Y itu output. Nor. Ini kan Nor. Kemudian SR. Di SR. Sama deh. 1, 2. Jadi yang berbeda. Jadi urutannya 3 input, 2 input, 1 output. Hanya gerbang Nor. Ini yang sama. 1, 2. 3-nya Y. 1A, 1B, kaki 3 Y. Yang dibutuh dari sini. Ini yang berbeda. Ini yang sama. Yang berbeda dia 0. Yang sama dia 0 dan berbeda dia. Ini 0, 0. Tapi satu-satu ini juga 0. Satu-satu. Ini kan 0 juga kan. Ini 0 juga kan. Ini 0, 0 juga. Ini yang berbeda. Yang berbeda. Terserah. Mau 1, 0 atau 0, 1. Dia akan 1, 0. Sama. Sama. 0, 0 atau 1. Atau sama. Sama. 0, 0. Dia tetap. Kemudian. Berbeda lagi kan. Tadi kan 1, 0. Sekarang 0, 1. Jadi tetap. Sama. 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 Kemudian. Eksklusif. 0. Men. Or. N. Or. Or. Eksklusif. Or. Eksklusif. Or. Artinya apa? Kalau tadi yang pada saat. Sama dia 1. Sama dia apa? Bisa 0, 0. Bisa 1, 1. Untuk gerbangnya. Ini perlu dicatatat. Untuk gerbangnya. Yang 7, 4, 2, 6, 6 ini enggak ada. Bahkan di sini enggak ada. Kalau enggak jalan. Enggak ada. Saya gunakan Semos. Tapi Semos yang 5 volt. Sama. Semos dia bisa tidak hanya 5 volt. Contohnya 5 volt. Semos. Contohnya gerbang. Semos. Or. Nor. 10 volt. Ini ada yang 15. Nor juga. 3 input. Kalau di CL tidak ada 3 input. Ini 5 volt. Ada 3 jenis. Ini semua ditampilkan. Kalau mencari 5, ini aja ya. Yang IC-nya tetap kita gunakan yang atau PL. Yang STL jangan. Cari tadi berapa? Kalau enggak tahu ininya ya. Cari gambarnya. Yang 5 ya. Yang itu dia. Eksklusif apa tadi? Oke. Panjangnya. 4077. Jauh itu ya. Berapa? Tari aja dulu. Berapa? Dekat. 50 sudah. Dekat. Dekat. Ya. 70 sudah. Eksklusif. Or. Dekat. 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 eksklusif gunakan ini disini nanti videonya saya saya catat disini saya besarkan kalau 74262 ini tidak jalan inputnya diubah makanya saya gunakan kalau yang IC nya benar sini dia sama kalau ini tetap 74266 sama ini juga jalan ambil juga 5077 yang 5V sama tapi yang IC IC yang 5V sama IC yang 5V kalau ini berbeda kalau TTL sama pokoknya IC saja 077 tadi jadi eksklusif or 7 7 6 ini terserah ini ya oh 5V eksklusif nor sama jadi ininya sama mau IC atau TTL atau simbol gerbang eksklusif nor gunakan Semos kalau kita jalan kalau gak bisa ini gak apa-apa ini bonus jadi pemanyaannya sampai gerbang SOR yang lengkap itu TTL nya sampai SOR SOR nya dia juga jalan boleh sampai SOR jadi ada OR N NOR men nor R6 tapi kalau bisa bonus eksklusif nor gunakan SEMOL 40 kalau SEMOL itu kepalanya 40 kalau TTL 74 ini bisa dua angka tiga tapi pilih yang 5V semuanya nanti dibuatkan sesuai tabel-tabel disediakan kalau tidak ada SOR tambahkan bagi yang mau nambah bagi yang tidak hanya sampai eksklusif SOR tidak apa-apa ini kan mengembangkan gambar eksklusif nor itu ya itu tambah 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 yang bagus bagi yang mengerjakan kurang nilainya lihat punggung depan saya cek satu satu juga semua input salah satu input atau dua input tidak selesai pindah jadi besok sudah dibuat simulasinya gerbang dan simbol gerbang dan simbol IC dua simbol gerbang dan simbol IC setiap gerbang dua cara OR ini yang menggunakan gambar simbol OR ini yang menggunakan simbolnya IC OR gerbang N itu juga simbolnya itu simbol IC yang simbol IC tidak usah power sama ground sama visisinya disambungkan ke 5 volt dan ground tapi kalau dalam protek tadi harus itu dulu makanya kalau dalam protek sebelum kita menyambungkan kaki-kaki yang lain pertama kali disambungkan adalah kaki gerbang N dan walaupun supaya ini jangan dinyalakan dulu tapi sama kita lupa udah kotak-katik kotak-katik satu orang-orang powernya gak ada untuk pertemuan hari ini kita ada satu orang yang gak ada saya ingin dulu yang kehadirannya kita kopi dulu baru kita tidur satu orang yang tidak ada ini sama yang apa namanya yang ngambil anak pagi ngambil suara itu karena bentrok usahakan pagi nanti waktu pagi itu lebih panjang untuk protekumnya terutama nanti kalau kampus merencanakan setelah UTS kita muka itu protekum sebenarnya semestinya kemarin sudah dibolehkan dengan protekum saya hanya pemograman komputer saja karena robot kemarin semestinya saya rencanakan semuanya ke lab setelah UTS tapi makanya simulasinya jangan lupa karena nanti untuk di lab simulasi tetap dipergunakan walaupun tidak semua coba gerbang N atau gerbang ini tidak merangkini satu tidak tidak seurut yang ada di buku paduan yang di lab kecuali yang belum kita simulasikan sebelum UTS itu tetap simulasi dengan ini tetap kalau ini nanti yang prakteknya coba gerbang N kamu praktekkan simulasinya kan sudah sudah gerbang SR atau gerbang 0 kalau sudah bisa sudah kembali masuk yang lain tapi kalau yang belum kita simulasikan di zoom itu nanti di labnya tetap simulasi sama prakteknya semuanya tapi nanti kalau di ini per grup kalau di lab nanti per grup tidak per orang kalau di lab nanti per grup satu grup bisa dua atau tiga orang karena ada lima belas tiga orang nanti modulnya cukup banyak cuma nanti repot kalau terlalu dua tiga orang tiga ketiga kalau kita online ya masing-masing kalian bisa-misa orangnya masih ke rumah masing-masing seperti tadi nanti saya cek seperti kita perasaan yang kemarin coba ini yang pertama sebelum ini nanti silakan kalau ada yang masih kurang jelas karena sebenarnya ini kan sudah kita imitkan yang simbol simbolnya sudah kita coba di waktu kuliah makanan yang menggunakan ini baru sekarang kita mau masuk ke lab biasanya ketemunya di lab kita langsung ketemu IC-nya ini nih yang gerbang ini tidak seperti simbol tidak ada ketemunya kita di hitam semua kakinya sama ada yang 14 yang 16 sama dua aja harus lihat data sheet-nya itu kenapa saya gunakan IC-nya nanti supaya terbiasa tinggal lihat kodenya nanti oh berarti dia sudah becar kalau hanya simbolnya nanti ke IC-nya simbol selalu sebelah kirinya input sebelah kanannya output sedangkan kalau yang IC-nya bisa semua sebelah kiri bisa semua sebelah kanan bisa ada yang kiri ada yang kanan ini juga tidak terlantung urutan dari itu dari pabrik kita gak bisa protes spekturnya itu saja kita minggu ini minggu depan saya cek kemudian kita lanjutkan ke yang rangkaian rangkaian nanti saya jelaskan dulu nanti baru kita minggu depan untuk sampai UTS kita tidak ada ujian UTS-nya itu saja sebelum saya tutup ada pertanyaan dulu silahkan kalau ada yang belum menginstall kalau ada masalah silahkan kalau ada pertanyaan silahkan kalau tidak ada kita tutup nanti lihat videonya dan itu kan link dua saya beri satu untuk zoom itu satu semester satu lagi untuk google classroom untuk lihat videonya nanti ada soal software tambahan tugas nanti kasih tugas kurungnya ke google karena di portal itu terbatas nama apa penyimpanan yang disediakan kalau gitu kita tutup selamat malam ketemu lagi di salam waalaikumsalam merupakan dobro terima kasih selamat menikmati